Hai sobatku, selamat datang di channel Nindi. Kali ini aku akan membawakan sedikit alur cerita drama yang berjudul True Beauty. Drama ini menceritakan tentang gadis kecil yang selalu dipuli karena penampilannya. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk capcus ke video. Kisah ini bermula ketika sepasang pasutri mempunyai bayi kecil yang diberi nama Enjokyung. Bayi ini bernasib sangat malang. Dari kecil menjadi korban puli oleh tetangga dan keluar ke ayahnya. Waktu berlalu, Enjokyung kini sudah semakin dewasa. Akan tetapi, dirinya masih tetap dipuli oleh keluar ke ayahnya. Bahkan, dia sampai disuruh operasi plastik. Mendengar hal itu membuat Enjokyung merasa sedih. Pagi ini, Enjokyung bersantai di depan TV. Dia melihat tayangan kartun yang berkisah tentang transformasi riasan. Dirinya berpikir akan berubah seperti toko kartun tersebut. Gadis ini berharap penampilannya dipuji. Akan tetapi, semua temannya menertawakannya. Mereka berkata bahwa Enjokyung seperti monster. Seiring berjalannya waktu, gadis ini tumbuh menjadi remaja yang duduk di pangku SMA. Di sekolah, dia termasuk murid yang sangat polos. Bahkan, dia tidak memiliki teman sama sekali. Dia menghabiskan waktunya dengan mendengarkan musik dan membaca komik. Ketika asyik membaca, dari belakang temannya memanggil. Ya, benar sekali. Dia selalu dipanggil bapu sama mereka. Dia disuruh-suruh seperti bapu. Awalnya, gadis ini merasa kesal dan ingin marah. Namun, ketika dia kembali, dia hanya bisa diam tanpa membalas. Setibanya dari kantin, dia bertemu dengan pegawai kantin yang tampan. Dia bernama Hyun Bin. Ternyata, mereka mempunyai selera musik yang sama. Sepertinya, Jokyung mulai tertarik dengan Hyun Bin. Saat makan siang tiba, gadis ini berkata ke Hyun Bin, jika dirinya ingin mengajak Hyun Bin bertemu di taman besok. Keesokan harinya, gadis ini sangat bersemangat. Dia merasa sangat cukup, karena dia akan bertemu dengan cowok yang disukainya. Setibanya di sekolah, dia bergegas ke taman untuk menemui Hyun Bin. Dia membawa kado yang berisi tiket dan kuih kering. Dia memberanikan diri mengungkapkan ketertarikannya pada Hyun Bin. Akan tetapi, Hyun Bin menolaknya dengan kasar. Hyun Bin mengatakan bahwa gadis ini sangat jelek. Bahkan, dia membuang kado pemberian gadis itu. Gadis ini sangat sedih dan membuat dia menangis. Belum selesai kesedihannya, gadis ini dipermalukan lagi dengan temannya. Mereka merekam semua kejadian tersebut. Bahkan, mereka menguploadnya ke media sosial sehingga videonya tersebar. Gadis ini sangat malu. Kemudian itu membuat dia depresi. Dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia mencoba melompat dari atas gedung. Akan tetapi, dia merasa sedikit takut. Dia mencoba melompat. Tiba-tiba dari belakang ada laki-laki yang menariknya sehingga membuat mereka jatuh ke lantai. Pandangan jogging tidak begitu terang. Membuat dia tidak mengenali cowok yang menolongnya itu. Bahkan cowok itu sampai menggendongnya untuk turun ke bawah gedung. Sampai jumpa di video selanjutnya.